Dunia astronomi menjadi salah satu obyek yang disukai oleh sebagian orang. Dengan berbagai misteri di dalamnya, para ilmuwan berusaha meneliti satu per satu fenomena yang terjadi di luar angkasa. Salah satu hal yang sering dijadikan obyek penelitian adalah proses bagaimana semua planet terbentuk. Selain itu, ternyata di luar angkasa juga kerap terjadi fenomena menakjubkan. Dan membuat orang-orang terheran-heran. Seperti apa saja fenomena-fenomena tersebut? Berikut tujuh penampakan di luar angkasa yang mungkin dapat menambah pawasan Anda. Sebagai pusat peta surya, matahari memiliki energi yang luar biasa. Dari jarak yang sangat jauh, para ilmuwan seolah sedang mengenal betul bagaimana sifat dan karakter matahari. Namun siapa sangka, kobaran api dengan suhu mencapai ribuan derajat Celsius di permukaan matahari, mampu menghadirkan fenomena lain yang sangat penat juga. Salah satunya adalah lompatan lidah api di permukaan matahari. Beberapa waktu lalu, fenomena ini sempat membuat dunia ilmu pengetahuan tercengang. Pasalnya, sebuah percikan api raksasa dengan bentuk mirip tubuh malaikat, terekam NASA saat melompat di permukaannya. NASA pun memberikan julukan kepada letusan meliuk-liuk dengan detail menakjubkan ini dengan sebutan The Angel Jump, atau berarti lompatan malaikat. Liukan berupa tornado dengan ketinggian 150 ribu kilometer dari permukaan matahari ini, terjadi selama beberapa jam lamanya. Letusan plasma magnetik yang disebut prominence ini meliuk dari matahari sebelum akhirnya berpisah menjadi empat puntaian berbeda dan menghilang. Sementara menurut astrofisikawan asal Goddard Space Flight Center NASA bernama Alex Young, secara kesat mata, ketinggian lompatan sang malaikat diperkirakan mencapai ukuran 10 hingga 12 kali diameter bumi. Luar biasa bukan? Selain badai matahari berupa lompatan malaikat, kini fenomena serupa pun terjadi lagi. Fenomena yang unik di luar angkasa ini adalah penampakan wujud seperti sebuah mata dengan ukuran sangat besar. Berbagai kalangan menyebutnya dengan sebutan mata Tuhan. Menurut beberapa pendapat, gambar penampakan ini tampak sangat asli. Dalam foto ini dapat dipostikan jika obyek menyerupai bentuk mata ini berasal dari struktur nebula, salah satu nebula yang paling dekat dengan bumi. Ia terletak di wilayah sabuk angkasa Aquarius dengan jarak sekitar 700 tahun cahaya dari bumi. Teleskop Vista berinfra merah dengan diameter 4,1 meter berhasil mengambil foto mata Tuhan ini. Dengan teknologi infra merah, pancaran gas akan terlihat lebih terang dan mampu menampilkan latar belakang yang dipenuhi dengan bintang. Para astronom menyebutnya sebagai salah satu penampakan mata Tuhan paling menakjubkan di luar angkasa. Nebula di luar angkasa juga biasa disebut dengan nama awan langit, karena ia terdiri dari debu, material, dan gas molekul yang berasal dari bintang mati. Sementara mata Tuhan yang kita lihat ini tercipta dari bintang putih kecil yang tampak seperti titik biru kecil di tengah-tengah mata Tuhan tersebut. Awal 2014 ini dunia astronomi dihebohkan dengan berita ditemukannya sebuah penampakan ajaib oleh badan antariksa Amerika, NASA. Penampakan bernama tangan Tuhan ini tercipta dari sebuah ledakan bintang besar dengan jarak sekitar 17 ribu tahun cahaya dari bumi. Dalam rekaman menggunakan Sinan X, para ahli astronomi menemukan adanya kemiripan sisa-sisa ledakan berwarna-warni ini dengan bentuk sebuah tangan. Hasil ledakan ini sendiri kemudian membentuk nebula angin pulsar, sebuah awan besar yang merupakan sisa dari ledakan besar yang telah terjadi. Sementara partikelnya yang berinteraksi dengan medan magnet sekitar menyebabkan awan tersebut berpendar. Namun hingga kini belum diketahui dengan jelas apakah nebula ini berbentuk seperti tangan akibat medan magnet tersebut atau karena bentuk alaminya memang seperti tangan. 22 September 2013 lalu NASA membuat kehemohan dengan merilis sebuah foto sesosok manusia sedang berbaring di permukaan planet Merkurius. Foto hasil satelit atau pesawat luar angkasa yang mengorbit Merkurius ini memperlihatkan bahwa pria ini tergeletak di antara kawah-kawah kecil di planet Merkurius. Sekilas, objek di permukaan Merkurius ini tampak menyerupai Han Solo, salah satu tokoh dalam film Star Wars pada saat ia membeku di karbonai. NASA pun mengatakan jika dalam gambar ini bagian permukaan cekungan planet seolah memperlihatkan sosok yang terbungkus dengan karbonai. Objek unik ini berhasil diabadikan pada Juli 2011 lalu. Menurut beberapa ahli astronomi NASA, Merkurius memang sebuah planet yang sering memberikan berbagai macam kejutan. Dalam sistem total surya, Merkurius sendiri merupakan sebuah planet kecil yang memiliki jarak terdekat dengan matahari. Para pengamat dan peneliti di European Southern Observatory London berhasil menangkap sebuah penampakan objek misterius merupakan gelembung hijau di luar angkasa. Dari hasil pengamatannya, para ahli akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana awan hijau yang seolah berhantu ini bisa terbentuk di konstelasi Southern Hemisphere Scuttle. Di muat Science Mag pada Rabu 10 April 2013 lalu, gambar ini diklaim sebagai hasil tangkapan terbaik dari suatu objek yang baru diketahui keberadaannya. Objek ini diberi nama IC1275 yang merupakan bagian dari nebula planet. Nebula planet merupakan awan debu yang melebar dari suatu bintang yang akan mati. Sedangkan IC1275 sendiri berjarak sekitar 3300 tahun cahaya dari bumi. Nebula planet berisi beberapa macam material, di mana setiap material-material ini akan dimuntahkan dari planet pusat. Material ini kemudian berubah menjadi hijau dan menyala karena adanya dominasi oksigen yang terionisasi. Dipastikan ia tidak akan mengganggu sistem planet-planet kesekitarnya. Sebelumnya nebula planet juga pernah ditemukan pada abad ke-18 yang terdiri dari gumpalan mirip pada planet Uranus. Beberapa waktu lalu para astronom mendeteksi adanya butir debu di sekitar bintang yang jauh dan menangkap sebuah pemandangan di mana kemungkinan besar sebuah planet baru dilahirkan. Untuk meneliti peristiwa ini, para kemuan menggunakan teleskop subaru di Hawaii untuk menangkap gambar piringan debu dan gas yang mengelilingi Oks Tauri A. Oks Tauri A adalah sebuah bintang muda yang ditemukan sekitar 450 tahun cahaya dari bumi dalam konstelasi Taurus. Menurut para peneliti, analisis gambar mengungkapkan bahwa partikel debu besar bergerak saling mengikuti ke arah pembentukan planet. Hasil penelitian baru menunjukkan bahwa planet-planet memang terbentuk di sekitar Oks Tauri A meskipun ia terletak di sekitar bintang muda. NASA Spitzer Space Telescope sendiri menemukan jika pada celah dalam piringan protoplanet di sekitar Oks Tauri A menunjukkan bahwa satu atau lebih planet dapat terbentuk di sana. Studi ini rencananya akan dipublikasikan dalam The Publications of the Astronomical Observatory di Jepang pada bulan Desember 2012. Sebuah pemandangan ajaib dan aneh ditemukan dalam foto hasil tangkapan kamera satelit NASA beberapa waktu lalu. Dalam bocoran informasi dari NASA Janssen Space Center ini, mereka berhasil mendapatkan gambar dari sebuah satelit yang mengorbit di bumi. Yang menarik dari foto ini adalah penampakan sebuah benda misterius menyerupai sebuah pesawat terbang. Benda ini terbang dekat satelit tersebut. Menurut peneliti NASA bernama Scott Corey, foto ini adalah benar-benar asli. Yang lebih aneh adalah bentuk pesawat ini tidak menyerupai bentuk pesawat manapun di bumi. Scott menambahkan mustahil benda yang terbang ini adalah sebuah stasiun ruang angkasa ataupun satelit bumi. Lalu benda apakah sebenarnya ini? Pemirsa inilah ketujuh penampakan di luar angkasa versi on the spot. Ada lukisan berhantu yang objeknya kadang hilang dari kanvas. Temukan kisahnya di on the spot sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!